Kesuksesan Afgan dalam berkarir di dunia musik selama 15 tahun tak lepas dari peran Sang Ibunda. Bukan hanya mendukung pilihan hidupnya sebagai penyanyi, Sang Ibunda juga kerap memberikan nasihat hidup. Salah satunya adalah untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan, serta selalu menjaga sikap rendah hati. Hal itu disampaikan Afgan saat ditemui di kawasan Kemayoran Jakarta Utara pada Sabtu 12 November. Penyanyi berusia 33 tahun itu kemudian mengungkapkan bahwa Sang Ibunda merupakan sosok yang menjadi inspirasinya. Pasalnya di usia yang sudah 65 tahun, Sang Ibunda masih berdedikasi kepada keluarganya dengan mengurus anak dan cucunya. Lebih lanjut, Afgan mengungkapkan bahwa Sang Ibunda selalu mendorongnya untuk tetap mengutamakan pendidikan. Hal itulah yang kemudian membuat Afgan terpacu untuk menyelesaikan kuliahnya di Monas University Malaysia. Di kesempatan yang sama, Afgan juga mengungkapkan akan segera kembali dengan album terbarunya. Setelah sebelumnya merilis EP berbahasa Indonesia, Afgan mengaku akan merilis album berbahasa Inggris. Album ini sendiri akan digarap di Amerika Serikat dan Afgan dipastikan Arab akan terbang ke negeri Paman samtahun depan. Ia mengaku telah menyiapkan kejutan untuk para penggemarnya. Salah satunya adalah dengan menggayat musisi luar negeri, khususnya dari Korea, untuk berkolaborasi dalam album selanjutnya. Apalagi mengingat bahwa kolaborasi Afgan dengan artis K-pop sebelumnya disambut dengan sangat antusias oleh penggemarnya. Ketika diminta bocoran tentang sosok yang akan diajaknya berduet, Afgan mengaku masih merahasiakan. Namun pelantun Pana Asmara ini memastikan akan kembali mengajak artis K-pop dalam album terbarunya. Selain itu, Afgan juga turut menyoroti aturan baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Disparecraft DKI Jakarta terkait konser musik di Jakarta yang diperketat. Dengan lebih diperketatnya soal aturan konser, Afgan mengaku khawatir kesulitan mendapatkan izin untuk menggelar konser. Pelantun Pana Asmara ini juga berpesan kepada para pihak penyelenggara agar mematuhi peraturan yang berlaku terutama soal kapasitas penonton. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Indonesia terhadap konser atau festival musik yang ada. Namun jangan sampai penonton konser lepas kendali hingga merugikan orang-orang di sekitar yang ingin menikmati konser. Afgan kemudian berpesan agar ke depannya penikmat dan penonton konser musik supaya lebih peduli terhadap satu sama lain. Jadi, menurut aku dia sosok wanita tangguh gitu. Yang pastinya semua orang banyak merasakan itu lah tentang itunya. Menurut aku sih, super momen dari yang terdekat juga dari my mom. Tapi katanya kalau orang tuanya dokter, anaknya disuruh jadi dokter juga gimana tuh? Iya. Disuruh juga gak? Ada yang nurusin ya. Oh ada. Adikku nurusin, cuman aku gak mungkin nyanyi dokter. Gak mungkin. Karena mas Afgan dari 15 tahun yang lalu kan gitu, mau jadi penyanyi. Itu dulu gimana dapat ibu? Oh mamah, orang tuaku sih support banget. Mereka sebenarnya udah tahu nih aku bisa nyanyi, aku suka nyanyi di kamar kan waktu masih kecil. Terus mereka kayak sering kayak ngintip-ngintip gitu. Ini anak bisa nyanyi ya gitu. Cuman mereka pemalu gak pernah nyanyi di depan orang. Jadi begitu ditawarin kontrak kamar, langsung oh cocok nih kayaknya jadi penyanyi. Akhirnya jadi support, tapi tetep harus selesaiin kuliah. Jadi itu pesannya. Dan akhirnya udah aku tetep jalanin kuliah selesai. Dan itu tetep jalanin. Ada kalimat yang dari ibu yang sampai sekarang tuh masih jadi pegangan, selalu jadi pegangan, gak tahu, selalu teriyanyi yang. Lebih kayak yang biasa-biasa aja. Mamaku tuh saudara-saudara banget ya. Jadi biasanya aku selalu ingat pesannya. Udah biasa aja jadi orang yang terlalu berlebihan. Tapi tetep. Pokoknya stay grounded. Itu tuh mamaku dari dulu selalu, udah lu biasa-biasa aja. Boleh ngelakuin hal yang kamu suka, tapi biasa aja. Gitu. Attitude dijaga dan lain-lain. Itu mama selalu penegaya. Ada rencana mau rilis album lagi gak sih setelah EP terbaru kemarin? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bu Jangan lupa like, subscribe, dan like, share ya!